Museum Kalimantan Barat menggelar Lomba Cerdas Cermat Permuseuman Tingkat SMP MTS se-Kalimantan Barat. Kegiatan diikuti antusias oleh pelajar dari 27 sekolah. Kepala UPT Museum Kalbar menyatakan, Lomba digelar sebagai wadah untuk mengenalkan sejarah budaya, sejarah manusia, sejarah perjuangan, hingga karakter bangsa. Yang paling kita utamakan adalah agar mereka lebih mengenal tentang budaya mereka sendiri, di mana dengan budaya mereka sendiri, mereka akan mengenal karakter diri sendiri, karakter bangsanya, sukunya, dan mungkin karakter kita selaku bangsa Indonesia menjadi mempunyai ciri khas di mata dunia dalam mengelola atau melestarikan budaya kita sendiri. Tiga sekolah dari Pontianak keluar sebagai tiga besar Lomba Cerdas Cermat. Juara pertama direbut SMP Suster Pontianak, posisi runner-up ditempati SMP Bruder Pontianak, serta SMP Kristen Emanuel harus puas di posisi tiga. Apa saja yang dipelajari? Materi-materinya. Itu barang-barang museum nasional, lalu barang-barang di museum kalbar, sejarah, benda-benda di museum nasional. Seperti apa? Seperti arca, alat upacara. Jadi anak-anak memang berkorban juga, karena jam pelajaran juga mereka harus tinggalkan. Tapi ini juga untuk kemajuan kita bersama, yaitu permusiuman. Dan kami pihak sekolah dari SMP Suster sangat mendukung sekali kegiatan ini. Sudah kami ikuti dari empat tahun yang lalu, dan puji Tuhan, tiga tahun berturut-turut kami bisa paling tidak masuk tiga besar. Dari kami, pihak sekolah, mengucapkan terima kasih kepada pembina kami, anak-anak kami, dan orang tua yang mendukung, mengizinkan anak-anak untuk mengikuti penggodokan atau pembinaan Lomba Cercas Cermat ini. Dengan kemenangan itu, SMP Suster Pontianak akan jadi perwakilan kalbar untuk lomba yang sama di tingkat nasional pada bulan September. Nuris Perdede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih.